Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Kelas 3 Gunung Sitoli, Sumatera Utara memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana tindakan saat terjadi gempa dan tsunami. Tingginya aktivitas kegempaan di Pulau Nias akhir-akhir ini disebutkan karena berada di atas lempeng zona Subdiksi, Eurasia, dan Indo-Australia. Hal ini menyebabkan rawan gempa dan tsunami karena berhadapan dengan zona megatrust aktif, zona authorize, dan investigator fault di Samudera Hindia. Berdasarkan penelitian dan peta rawan bencana Pusat Studi Gempa Nasional, Nias memiliki potensi gempa bermagnetudo 8,9 sekara Richter. Bila terjadi gempa, akan mengakibatkan tsunami dan diprediksi mencapai Pulau Nias selama 7 menit. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Satu Medan, Hartanto, mengatakan BMKG berkewajiban menyediakan pelayanan informasi kebencanaan, peringatan dini dan informasi khusus, terutama bagi para pemangku kepentingan dalam menyebar luaskan informasi bagi masyarakat. Serta dalam pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi ini, diharapkan dapat menghasilkan komunitas siaga tsunami atau sering disebut tsunami ready community. Sementara pemerintah Kabupaten Nia Sumatera Utara menyatakan kesiapannya dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, masuk jarur evakuasi dan juga penanganannya. Meski saat ini peta rawan bencana dan jalur evakuasi belum diinventarisir, karena masih menjabat sebagai Bupati Nias yang baru, pihaknya tetap melakukan edukasi siaga menghadapi bencana yang dimulai dari keluarga hingga di seluruh instansi. Terima kasih telah menonton!